Oke, selamat datang di Mobile Game Dev Week 6 Di sini materinya adalah tentang kamera, twinning, dan parallax Nah, seperti apa nanti akan kita buat Saya akan menampilkan hasil akhirnya ya Di sini Anda lihat, ada gerakan kamera Yang berpindah dari tangan layar tadi Menuju ke halaman yang paling depan di sini Lalu di sini Anda lihat sprite yang di model panel ya Ini namanya sprite panel Dan Anda lihat, background yang Anda lihat sekarang ini Sebenarnya terdiri dari beberapa macam gambar ya Nah, kita akan menggerakkan background ini Dengan kecepatan yang berbeda Sehingga menimbulkan efek parallax ya Mari kita coba Nah, Anda bisa lihat backgroundnya Yang paling depan itu akan pohon ya Pohon yang paling depan itu berjalan lebih cepat Daripada lapisan layer di belakangnya Yang lebih lambat Oke, dan saya bisa mengontrol Flappy Bird ini dengan mengklik ya Mengklik dia akan naik secara vertikal Kemudian dia turun lagi karena gravitasi Oke, jadi Sepanjang perjalanan Si Flappy Bird harus mengumpulkan koin-koin ya Setelah sampai di akhir perjalanan Dia akan Nah, Anda bisa lihat Dia akan Berterbang menuju sarangnya Menggunakan animasi tweening Dan di akhirnya Kita akan menampilkan panel ini ya Ini panel Yang bisa dipakai sebagai user interface Yang melekat di kamera ya Jadi Tidak ikut bergeser Dengan dunianya Tapi dia akan selalu stay on the camera Sekarang kita bisa lihat seterusnya Nah, cocoknya untuk apa? Untuk HUD ya Untuk menampilkan Keterangan tentang permainannya Misalkan nyawa, skor, dan sebagainya Oke Kita akan coba membuat materi hari ini